Harap pastikan bahwa gambar sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan pada kotak. Masukkan nama fotografer atau superfotografer. Masukkan tulisanku pada kolom deskripsi. Jika memungkinkan, harap masukkan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika bisa memasukkan terjemahan dalam bahasa daerah di Indonesia, tentu itu sangat bagus untuk memperkaya konten. Masukkan namamu pada kolom penulis. Masukkan subjek yang berkaitan dengan tulisan. Jika kamu punya video yang berkaitan dengan tulisan, silakan undah pada kolom. Bisa juga mempunyai tempat-tempat, peniraya, dan kereturnya. Yang nantinya akan tertunggu dengan penerang lain untuk perpustakaan. Ini jenis kompetisi. Pastikan untuk menikmati simpan halaman. Segera kemalian, lupa juga gerak suara berkumpul. Sehingga memperluas kesempatan para pengece. Mereka bisa menikmati manfaat dan ide untuk kota yang lebih baik. Sudah kecil. Ini pakai gini ya, latar belakang ya. Coba. Jangan dikepsu. Coba ulang. Coba join. Jangan dikepsu. Jangan dikepsu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk itu, kami mengajak generasi muda pembawa perubahan untuk ikut membagikan aspirasi ke dalam suara pemuda-pemuda di Indonesia perpustakaan virtual Bahasa Bali Wiki. Caranya gampang banget. Buka bahasabaliwiki.org. Kamu bisa mengubah bahasa antar muka di pojok kanan atas. Siapapun dapat membaca di wiki. Tetapi untuk mengunggah dan menyunting konten tertentu, silakan buat akun dan masuk. Buka perpustakaan virtual. Geser ke bawah menuju rak suara pemuda-pemuda di Indonesia. Sebagai informasi, rak-rak tersebut saling terhubung satu sama lain. Tambahkan artikel baru dengan mengklik buat. Masukkan judul tulisanmu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dalam bahasa daerah masing-masing. Silakan menambahkan gambar dengan cara klik unggah file, pilih file, dan muat file untuk mengunggah foto. Harap pastikan bahwa gambar sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan pada kotak unggah. Masukkan nama fotografer atau sumber foto yang kamu pakai. Masukkan tulisanmu pada kolom deskripsi. Jika memungkinkan, harap masukkan tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika bisa memasukkan terjemahan dalam bahasa daerah di Indonesia, tentu itu sangat bagus untuk memperkaya kontenmu. Masukkan namamu pada kolom penulis. Masukkan subjek yang terkait di dalam tulisan. Jika kamu punya video yang berkaitan dengan tulisan, silakan unggah pada kolom video dengan cara klik unggah bekas. Bisa juga menambahkan tempat-tempat, penilaya, dan karet tulis yang berhubungan dengan tulisan yang nantinya akan terhubung. Lainnya di perpustakaan virtual ini. Pilih jenis kompetisi sesuai Wikitone yang ingin kalian ikuti. Pastikan untuk mengklik simpan halaman. Kini tulisan maupun aspirasi kalian telah diunggah gerak suara pemuda-pemuda di Indonesia sehingga memperluas kesempatan para pembaca dan pemangku kebijakan untuk bisa mendapatkan manfaat dan ide untuk kota yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi seluruh hadirin dan selamat datang dalam acara Loka Karya Wikitone 3, Partisipasi Publik Upah Mengolah Lu, Bahasa Bali Wiki bertema Manfaat Mengolah Sampah Bagi Kita dan Semesta. Perkenalkan, saya Agung Nia, senang sekali pagi ini saya bisa menjadi moderator dan bertemu dengan seluruh peserta secara virtual. Pagi ini saya ingin menyiapal para undangan, narasumber, dan juga seluruh peserta yang saya lihat wajahnya nih semuanya semangat pagi ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti acara kita. Teman-teman saya ajak juga untuk bisa mengaktifkan kamera, jadi kami bisa melihat wajah-wajah teman-teman yang sedang mengikuti acara ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada Insinyur Maya Tamimi MSC, Head of Sustainable Environment, Unilever Indonesia Foundation. Selamat pagi juga kepada Bapak Dr. Andes IGD Nalaantara M.Hum, Ketua Dewan Pembina Yayasan, Bahasa Bali Wiki. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Dr. Andes Imade Teja, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, narasumber yang hari ini juga akan sharing dengan seluruh peserta. Selamat pagi dan selamat datang kepada narasumber kita, Gede Robi Suprianto atau Akrab Risapa Bli Robi Nafikula. Selamat pagi. Dan juga saya ingin menyapa seluruh peserta, siswa-siswi beserta para guru pembina dari SMP dan SMA di Bali. Kemudian ada juga berbagai komunitas lingkungan dan seluruh peserta yang hari ini bukan hanya dari Bali, tapi ada juga peserta dari Makassar yang mengikuti acara kita pagi hari ini. Selamat pagi semuanya dan selamat datang, selamat bergabung. Saya lihat sudah ada lebih dari 100 peserta yang hadir, sambil juga menunggu teman-teman yang lainnya yang akan ikut bergabung menyaksikan acara kita hari ini. Nah, dalam Lokakarya Pagi ini kita akan membahas bersama gambaran umum tentang Waste Management, berkaitannya dengan kearifan lokal dan juga budaya Bali khususnya, serta nantinya kita juga akan bersama-sama berdiskusi tentang action plan pengelolaan sampah dan cara untuk mengimplementasikannya. Jadi setelah Lokakarya hari ini, kami juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti lomba membuat rencana kegiatan penyelamatan lingkungan yang berhadiah jutaan rupiah. Wah, jadi lengkap ya. Hari ini ikut Lokakarya, berdiskusi dengan narasumber, kemudian juga nanti kalian bisa memberikan pendapat dan mempresentasikan pendapat kalian. Dan setelah Lokakarya hari ini, kalian juga bisa mengikuti lomba membuat rencana kegiatan penyelamatan lingkungan yang berhadiah jutaan rupiah. Untuk mengawali acara hari ini, kita akan menyaksikan bersama tiga video, yaitu video Bahasa Bali Wiki, video aktivis lingkungan Makassar, dan video teaser Pulau Plastik. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu Bahasa Bali Wiki, Sampunang sang saya, Bahasa Bali Wiki, Kuantah Genang sang aman, keanggian oleh para generasi milenial, sang melek sarang-sarang ngelepin parintikan bicara, betul-betul isu-isu sosial, antuk jaringan sang yang tegapang. Ngiring, sarang-sarang yang pikayun, ngayah terseting diharing bahasa, diwabudaya Bali, ngelarapan antuk, Bahasa Bali Wiki. Semua hal yang kita konsumsi, itu ada dampaknya terhadap lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan saja, tidak cukup. Tapi kita perlu mengurangi total sampahnya. Siapa yang tentu di jalan? Kita pikir kita buang hanya ke laut ikan, ternyata enggak. Dimakan, masuk ke tubuhnya ikan, balik lagi ke kita ya. Tidak ada musiknya. Jadi kita bawa tambelar. Ternyata enggak pasti juga 90 persen masyarakat Bali ini bisa goncang. Sampai! 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 Kita makan berempat saja plastiknya, segini banyak ya. Stroke, satu bulan mungkin bisa sampai 5.000 stroke. Larangan menggunakan sampah pasti kami sangat mendukung. Tapi tolong, berikan juga kami solusi. Sampai bisa kami mulai. Kurang dari 5 menit. Saya sudah menemukan sedotan plastik. Sedemikian banyak. Adir, adir. Itu semua memuliskan ke dalam plastik, kemudian teman-teman mengatakan juga. Ini, Naya. Jadi, semua plastik mata pun enggak. Ini kalau tidak enak. Tahun 90-an ini, yang pakai bagi, dan diikat pakai tali bagi. Jadi sebenarnya, cara tradisional itu udah ada ya. Di seluruh Bali, bebas dari sampah plastik sekali pakai. Sering, aku melihat hamparan hijau sawah yang merantapkan biru nyalanmu. Namun, itu dulu. Sebelah kiri dan kanan, tanah subur membentang. Namun, itu dulu. Sekarang, kemanakah mereka? Nama, aku andini swatel aira. Aku biasa dipanggil aira saja. Bima aira di Jalan Cinggawas Tiga, Tepuk, Percamatan Langsung. Saat ini, banyak orang, perlawan, dan para aktivis di rumah, menunjukkan aira di aktivis di rumah cilik. Teman-teman, aira pernah terkini sebagai Residur Zero-West di Pasal International Writers of the Park. MIWF kesimpulan tahun 2019 lalu di Bendenk. Aira bahkan pernah ikut training off-the-trainer Eco-Brick. Artinya, pelatihan untuk para pelati membeli Eco-Brick. Teman-teman, tahu enggak yang disebut Eco-Brick? Eco-Brick artinya bata rama lingkungan. Disebut bata karena bisa digunakan untuk bahan bangunan. sebagai pengganti batu batang. Eco-Brick bisa juga digunakan untuk bahan bangunan pembuatan perabotan rumah. Eco-Brick adalah batu plastik yang diisi dengan lima plastik untuk membuat bahan bangunan yang dapat digunakan kembali. Ayah dan ibuku betul-betul menenangkan sikap hidup hemat menggunakan fisik. kami sekeluarga memiliki dekat harus dengan lengkungan. Dalam setiap persempatan kami wajib membawa botol air di bumi di siulat. Kami tidak akan membuang dan menghasiskan lima plastik sembarangan. teman-teman teman-teman pertama-tama anda sangat beri plastik fisik dan tidak mudah terurang. Jika plastik bukas makanan misalnya dan banyak lain kita harus memakainya dan memakainya. Plastik yang kotor akan memudahkan timurnya dan selesai dan pertunuhan ekorganisme di dalam ekorriti. Aku dan kedua orang aku punya keinginan yang sederhana agar orang-orang di sekelilingku menjaga dan melihara lingkungan dari bahaya plastik. itu tadi sudah kita saksikan bersama video dari Bahasa Bali Wiki, video aktivis lingkungan Makassar dan juga video teaser Pulau Plastik. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Bahasa Bali Wiki kepada Bapak Dokteranis IGD Nala Antara MPU kami persilakan. Matur suksama belum ya moderator kita hari ini yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang kami hormati Head of Sustainable Improvement Unilever Indonesia Commission yang kami hormati narasumber hebat kita kali ini beli gede Robi Suprianto yang populer dengan sebutan atau panggilan li Robi Napi Kula yang kami hormati Project Officer Basa Bali Masa Ibu Wiki di Sulawesi Selatan yang saya hormati Kula Board Member dan Bale Bahasa Bali Wiki serta adik-adik ibu-ibu bapak-bapak peserta loka karya kiton hari ini yang saya cintai dan saya banggakan Om Swastiastu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Namo Hudaya Salam Sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya panjatkan puji syukur dan kayu bahagia kehadapan di dasang yang dewasa Tuhan yang maesah karena atas rahmatnya hari ini kita semua bisa bertemu dalam keadaan sehat dalam acara loka karya Wikiton Bahasa Bali Wiki Bapak-Ibu adik-adik yang saya hormati Bahasa Bali Wiki itu sesungguhnya merupakan sebuah komunitas seksmi yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM merupakan komunitas yang selalu dan tetap berkomitmen untuk memajukan bahasa dan budaya Bali dan memperlanjut memperluas kiprahnya dalam upaya memajukan bahasa-bahasa ibu bahasa-bahasa nusantara serta budayanya hidup hidup bersih selaras dengan semesta topik kita hari ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam budaya hidup kita yang terkenal kalau di Bali dengan sebutan trihite karana Bapak Bapak-Ibu yang saya hormati serta adik-adik yang saya cintai bahasa Bali wiki dalam kiprahnya memajukan bahasa dan budaya telah melakukan beberapa aktivitas baik yang dilaksanakan secara daring maupun secara luring jadi kegiatan nyata yang bisa kita lakukan bersama-sama baik di dunia maya maupun di dunia skala kalau di Bali bilang seperti itu wikiton atau wikimaraton merupakan salah satu kegiatan yang akan mengajak kita semuanya utamanya para generasi milenial untuk terus berlari 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 secara maraton untuk memajukan bahasa dan budaya Bali khususnya dan budaya nusantara bahasa Bali wiki pada kegiatan wikiton hari ini yang bertajuk wikiton partisipasi publik yang ketiga upah mengolah sampah itu bahasa Bali dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi manfaat mengolah sampah bagi kita dan semesta tentunya merupakan upaya kita bersama dan cara kita untuk mewujudkan Bali yang bersih dan sehat hal ini sangat sejalan dengan program pemerintah Provinsi Bali yang dituangkan dalam peraturan gubernur nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan plastik sekali pakai peraturan gubernur nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber dan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2020 tentang perlindungan danau mata air sungai dan laut semoga semoga Wikiton partisipasi publik partisipasi publik yang ketiga ini Bali ke depan Nusantara ke depan benar-benar bersih dan sehat melalui upaya kita dengan berbagai cara mengolah sampah sehingga bermanfaat bagi kita dan semesta dengan kegiatan ini juga diharapkan keharmonisan alam manusia atau kerama dan budaya Bali budaya Nusantara tetap terjaga pada kesempatan ini saya sampaikan kepada semua masyarakat utamanya generasi Minelian untuk mengikuti Wikiton partisipasi publik yang ketiga ini sebagai bagian dari upaya kita untuk memecahkan permasalahan lingkungan menguatkan dan memajukan budaya hidup bersih untuk hidup yang harmonis itu dan mampu tentunya meneruskan nantinya kepada pemegang kebijakan selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Unilever Indonesia yang telah membantu kegiatan ini begitu juga kepada pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rumata Ad Spits Makassar Pulau Plastik atas dukungan dalam kegiatan ini terima kasih juga kepada narasumber hebat kita yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dan menjadi pendulung semangat dalam kegiatan Wikiton ini terima kasih kepada semua semeton tim hebat kami menyebutnya tim hebat Bale Bahasa Bali Wiki yang telah mempersiapkan acara Wikiton partisipasi publik yang ketiga ini demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan matur suksime Om Santi 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 Om terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Bahasa Bali Wiki Bapak Duker Anis Igetih Nala Antara M.H.U.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M-H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M Kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Head of Sustainable Environment, Unilever Indonesia Foundation. Kepada Ibu Insinyur Maya Tamini MSC, kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Andeski Gede Nalaantara, Ketua Dewan Pembina Yayasan Bahasa Bali Wiki. Yang terhormat Dr. Andeski Madheteja, Kepala DLHK Provinsi Bali beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Igede Robi Suprianto, narasumber kita atau yang biasa disebut, biasa terkenal dengan Robi Nafikula. Para peserta lokakarya Wikiton di Bali dan juga di Makassar. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat berkumpul secara virtual di acara webinar Manfaat Mengolah Sampah Untuk Kita dan Lingkungan, yang diselenggarakan oleh Bahasa Bali bekerjasama dengan Unilever Indonesia. Kami senang sekali dapat berkolaborasi dengan Bahasa Bali, yang memiliki program-program yang sama dengan visi-visi Unilever, menjadikan lingkungan menjadi bersih lestari. Unilever sendiri berkomitmen untuk menjaga lingkungan, dan secara konsisten kami sejak 2008 ikut mengembangkan dan memperkuat program-program pengumulan sampah berbasis komunitas atau bank sampah, dan saat ini ada sekitar 4.000 bank sampah di 37 kota yang tersebar di 12 provinsi, termasuk di Provinsi Bali dan Makassar, eh Sulawesi Selatan. Unilever juga memiliki komitmen yang kuat terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik. Kami menyadari bahwa sebagian besar produk kami menggunakan kemasan plastik, karena plastik adalah salah satu material yang paling efisien untuk kami gunakan sebagai kemasan. Kami percaya bahwa tempat plastik harusnya berada di dalam ekonomi dan tidak seharusnya tercecer di dalam lingkungan. Kita tidak boleh tinggal diam. Maka kami memiliki komitmen jangka panjang dengan langkah-langkah yang nyata dan terukur untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, terutama berkaitan dengan sampah kemasan plastik sekali pakai. Dan untuk itu kami tidak bisa bekerjasama sendiri, kita harus berkolaborasi. Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk berupaya melakukan pengelolaan sampah dengan mengingat kembali pentingnya memilah sampah dari sumbernya, karena ini dapat memudahkan pengelolaan sampah dan pengelolaan kembali, dan juga mengurangi penumpukan sampah. Kami juga mendorong masyarakat mengubah perilaku dalam penangani sampah, khususnya sampah plastik. Unilever Indonesia memiliki kampanye program generasi pilah plastik, yaitu generasi yang lebih peduli lingkungan, generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap kemasan yang mereka gunakan, terutama kemasan plastik. Hari ini kita akan melakukan webinar mengenai manfaat pengelolaan sampah untuk kita dan lingkungan. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua, sebagaimana yang diceritakan dalam buku Luh Ayu Manikmas yang sudah dibagikan kepada beberapa sekolah di sini. Akhir kata, saya atas nama Unilever Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan dan para peserta sekalian. Kami berharap kegiatan ini akan mampu menciptakan lingkungan yang bersih lestari. Selamat mengikuti rangkaian acara. Mari kita kedepankan pentingnya memilah sampah mulai dari rumah dan menjadi generasi pilah plastik. Terima kasih. Kembali ke Ibu Mbak Moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Insinyur Maya Tamimi MSC, selaku Head of Sustainable Environment Unilever Indonesia Foundation. Terima kasih Ibu Maya. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Kepada Bapak Dr. Andes Imade Teja, kami persilakan. Terima kasih Ibu Agung sudah memberikan kesempat pada kami untuk bersama-sama Bapak-Ibu semua untuk memberikan informasi terkait dengan acara hari ini. Yang saya hormati Direktur Sekusif Bahasa Bali ya, Wiki atau yang wakil dan serigus tadi sudah sampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada dari Unilever tadi Ibu Maya yang sudah hadir. Selamat pagi Ibu. Kemudian yang saya hormati pula Merasumber ya, pembicaraan di Pak Gede Robi Setianto dan undangan hadirin lainnya yang saya hormati dan saya banggakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam, salam sejahtera dan untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, Marilah kita panjatkan puji astuti Sampai Anggok Pahiga kehadapan di tesang yang berdiwasa, Tuhan yang maesah. Karena berkat rahmat dan asum ketua orang-orangnya, kita dapat berkumpul secara daring untuk bersama-sama mengikuti doka karya upah ngolah luhu. Saat ini kami informasikan hampir semua TPA di Bali sudah mengalami kelebihan sampah atau overload, sehingga ada beberapa TPA mengalami ketidaknyamanan di bidang lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui visi Nangun Sat Keti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju balik era baru, berkomitmen untuk melaksanakan pengolahan sampah secara komponensif, tepat dan ramah lingkungan. Dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah pastik sekali pakai. Jadi PSP banyak jenisnya, namun di dalam Pergub 97, tiga jenis PSP yang baru diatur atau dilarang memproduksi, mendistribusikan, dan penggunaannya. Yaitu kantong plastik, atau alias kresek, kemudian serotan plastik, dan stereofoam. Serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengolahan sampah berbasis sumber. Jadi sampah diharapkan dapat diselesaikan di sumbernya. Yang dimaksud dengan sumber-sumber sampah adalah rumah tangga, sekolah, kampus, kantor, pasar, desa, kawasan, tempat umum, dan tempat komersial lainnya. Untuk itu, peran serta dan kemuliaan kita selaku masyarakat penghasil sampah sangatlah penting. Minimal, kita wajib ikut memilah sampah di masing-masing penghasil sampah. Jadi tema kegiatan hari ini, manfaat mengolah sampah bagi kita dan semesta. Dalam keadaan sehat dan kuasana yang damai. Saya atas nama pemerintah Provinsi Bali dalam Alidinas Kehutan dan Kehidup memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Bahasa Bali Wiki yang telah berkontribusi melalui program-programnya seperti menghasilkan kamus, daring, tiga bahasa, pendistribusian buku, memprakasai loka karya pengolahan sampah, serta lomba pembuatan action plan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan mampu menggugah minat kaum milenial untuk ikut berperan aktif dalam aksi nyata penyelamatan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, seperti diketahui bersama, Bali dihadapkan pada permasalahan dampak dari peningkat aktivitas kebutuhan manusia, yaitu berupa sampah yang kurang baik dihulu, mengibatkan sampah terbuang ke lingkungan, ke sungai, akhirnya sampai ke laut. Sehingga akhirnya mencemari air, tanah, dan udara. Sampah plastik sangatlah susah terurai oleh alam dan menjadi mikroplastik yang tentunya akan sangat berdampak kepada biota, ekosistem, serta dapat mengancam kesehatan manusia. Saya yakin diantara peserta kegiatan ini sudah ada sekolah yang berstatus sekolah adiwiata, yakni sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan. Program ini diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kekutan RI sebagai sekolah adiwiata. Pengolahan sampah di sekolah ini adalah bentuk partifrasi nyata, baik siswa itu sendiri, guru maupun masyarakat sekitar. Kita harus mengedepankan, reduce atau mengurangi, kemudian dengan tidak memakai PSP, reduce dengan memanfaat barang-barang yang masih bisa dipakai, serta risikal dengan mendaur ulang tampak, yang sering kita sebut dengan 3R. Kita harus mulai bijak mengolah sampah, mengubah cara pandang kita terhadap sampah, dengan mulai memilah, mengolah yang organik menjadi pupuk, magot, ekoi, enzim, atau lainnya. Kita menyalurkan sampah non-organik, sehingga kulit ekonomi bisa berjalan pada akhirnya, sampah akan memberikan manfaat ekonomi dan kesehatan buat kita tidak lagi mencemari lingkungan. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan harapan kami semoga melalui loka karya ini dapat meningkatkan minat generasi milenial, serta semua pemangku kepentingan di tingkat global, lokal, dapat bekerjasama bergandeng tangan, dan bahu-membahu untuk melakukan aksi nyata, melestarikan lingkungan, khususnya di Bali. Melalui kesempat ini, kami buka secara resmi, acara pada pagi hari dengan ucapan, Om Santi Om. Terima kasih. Kami persilahkan acara dilanjutkan. Terima kasih atas sambutannya dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Bapak Dr. Andes Ima Deteja. Terima kasih, Bapak. Setelah kita menyaksikan bersama sambutan-sambutan tadi, kini saatnya saya untuk memperkenalkan narasumber yang akan sharing kepada kita semua, dan juga narasumber yang nantinya akan kita ajak untuk berdiskusi bersama. Apakah sudah hadir, bergabung, Bli Robi? Selamat pagi, Bli Robi. Saya perkenalkan dulu profil dari Bli Robi Nafikula. Gede Robi Suprianto atau akrab di Sapa Bli Robi Nafikula adalah seorang musisi, seorang musisi dan petani. Bli Robi adalah pendiri Nafikula band peraih sejumlah penghargaan nasional dan internasional yang dikenal menggabungkan aktivisme dan musik sebagai media pergerakan sosial. Bli Robi saat ini terlibat sebagai penggagas dan host film dokumenter Pulau Plastik yang bercerita tentang usaha kolaboratif pengurangan plastik sekali pakai di Indonesia. Bli Robi juga adalah Direktur Utama PT Akar Rumput, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang social entrepreneurship yang berbasis di Bali dan memberdayakan seni, budaya, dan industri kreatif untuk mengembangkan keseimbangan antara ekonomi, kreativitas, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan. Luar biasa. Selamat pagi, Bli Robi. Oke, Bli Robi sudah hadir bersama, tapi sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, Bli Robi, kita akan foto bersama dulu untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua yang hadir, seluruh peserta ada 254 yang sudah bergabung bersama. Mohon semuanya bisa mengaktifkan kamera. Saya juga mohon kepada para undangan yang masih berada di sini untuk bisa mengaktifkan kameranya, kita akan foto bersama. Oke, saya lihat ini sampai ada 11. Baik, Pak Kandis. Oke, sampun Pak Kandis. Baik, Pak kami undang juga untuk foto bersama. Operator dari Panitia bisa dibantu. Kita akan ada dua gaya nih. Gaya yang biasa dulu, kemudian kita akan gaya seperti ini nih. Gaya khas. Dan kita juga akan ambil foto bersama. Sekarang gaya yang biasa dulu, saya akan pandu semua teman-teman. Operator mohon bisa dibantu. 3, 2, 1. Untuk slide berikutnya, 3, 2, 1. Slide berikutnya apakah masih ada? 3, 2, 1. Saya lihat nih, senyum teman-teman dari SMP, SMA, SMK, banyak sekali. 3, 2, 1. Oke, sekarang saya mau ajak menggunakan gaya khas. Semuanya bisa seperti ini tangannya buat teman-teman, adik-adik. Oke, saya lihat semuanya udah coba-coba ya. Oke, senyum. Kita akan mulai untuk sesi foto dengan gaya ini. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Yang terakhir, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak partisipasinya seluruh peserta. Teman-teman semuanya sangat bersemangat. Terima kasih untuk para undangan juga yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Ibu Maya masih ada di sini. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Andesimah Deteja. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sesi paparan dari Narasumber. Bli Robi, saya lihat sudah hadir di sini. Selamat pagi, Bli Robi, Oksas Tiastu. Halo semuanya. Selamat pagi. Hari Sabtu weekend, semangat ya. Semangat pasti ya. Bli Robi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Setungkare, sehat Olavia. Semoga teman-teman semua juga sehat. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Aman ya? Oke. Nah, hari ini Bli Robi akan memberikan paparan selama 25 menit. Tapi sebelum itu saya mau tanya satu hal nih ke Bli Robi. Karena ini banyak adik-adik kita ya. Ada SIMP, kemudian SMA, SMK, dan juga peserta umum. Banyak yang beradaptasi pastinya selama pandemi. Nah, Bli Robi sendiri, apa adaptasinya yang Bli Robi lakukan selama pandemi COVID-19 ini? Ya, kita beradaptasi ya. Maksudnya kalau kita bilang bahwa kita adalah Pancasila, sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi beradab itu artinya kan mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan peradaban. Kalau sekarang tantangan kita pandemi, ya bagaimana caranya kita sama-sama berkolaborasi untuk mengatasi tantangan peradaban ini. Nah, balik lagi ke tadi soal sampah plastik. Salah satu tantangan peradaban kita salah ini adalah penguas manajemen ya. Terutama sampah plastik gitu. Nah, kita akan dianggap sebagai tadi itu kemanusiaan yang beradab apabila kita mampu untuk mengatasi atau bersama-sama mencari solusi dari tantangan peradaban ini. Nah, selama pandemi kalau kemarin, yang bisa kita lakukan adalah mungkin kalau saya di band tetap berkreasi. Dulunya konser offline, sekarang online. Mendidik anak di rumah, bagaimana caranya kita shifting sekarang bahwa pendidikan itu bukan cuma di sekolah, tapi di rumah juga kita bisa mengajar anak kita. Misalnya kayak, ya yang PR kita kan banyak kan. Mengajar pemilahan sampah untuk anak di rumah, mengajar berkebun. Terus juga aktif juga terlibat di organisasi saya. Sekarang saya ada di kantor Kopernik, sebenarnya saya menjadi salah satu kolaborator di kantor Kopernik. Kita lagi training buat petani-petani di kampung-kampung. Karena 46 persen di Bali orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang pulang kampung. Jadi kita menyediakan training untuk mereka. Oke, berarti banyak aktivitas yang terus dilakukan dengan adaptasi bentuknya ya, formatnya seperti apa selama pandemi ini. Terima kasih, Brie Robby. Selama 25 menit ke depan, saya akan persilahkan Brie Robby untuk menyampaikan paparan terkait dengan topik kita hari ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat. Silakan tulis nama asal sekolah atau asal instansi, kemudian silakan langsung menulis pertanyaannya. Nanti akan ada sesi tanya-jawab dan pertanyaan kalian akan dijawab oleh Brie Robby. 25 menit sesi paparan, saya persilahkan. Oke, saya make sure sama Clara untuk share screennya itu dibantu oleh moderator atau bagaimana? Iya, akan dibantu oleh operator, Brie. Oke, siap. Just make sure aja. Oke, thank you. Sebelumnya, terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa bergabung di acara ini. Karena kita tahu bahwa saat ini pandemi memang menjadi prioritas, tapi kita tahu juga ada tantangan lain yang lebih besar. Karena waktu pandemi kita kan beradaptasi, apa namanya, take away, kita tahu sendiri kan. Kita memakai banyak APD atau alat-alat yang banyak yang sekali pakai. Itu tentu semoga kita sama-sama melewati pandemi, tapi di satu sisi kita tidak menghasilkan masalah baru. Terutama sampah, karena TPA kita sudah penuh banget ya. Oke, mungkin saya dimulai dari share picture yang pertama. Sambil tunggu screen. Teman-teman di sini ada yang sudah nonton film Pulau Plastik ya? Sebenarnya ini erat kaitannya dengan film yang baru rilis di bioskop Februari kemarin tahun ini. Nah, film itu ceritanya berasal dari atau terinspirasi dari informasi bahwa Indonesia itu penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia untuk yang bocor ke lautan. Ini sebenarnya terbesar ke dunia untuk yang bocor ke lautan ya. Itu ada satu peneliti namanya Jenna Jambek bilang bahwa Indonesia kedua setelah Cina. Nah, menurut saya ini adalah aib gitu. Saya sebagai orang Indonesia gitu aib, malu gitu loh. Kalau di Bali agak lak campur jengah gitu. Kok bisa kita di negara yang konon ya, kita punya slogan kan, Nenek moyangku seorang pelaut. Tapi di satu sisi kita mengotori laut kita sendiri. Sementara kita banyak dapat berkah dari laut, kita banyak dapat makan protein, dapat hasil laut. Tapi di satu sisi kita mengotori laut kita. Nah, kalau kita sebagai anak dan laut itu adalah ibu pertiwi, kita semacam, saya merasa ya, saya merasa seperti anak durhaka gitu. Udah dapat banyak berkah dari ibu, tapi kita mengotori ibu bumi kita, ibu pertiwi kita. Nah, saking banyaknya, itu nanti angka-angkanya saya akan rekomendasi kalian untuk kembali nonton film ini, dan juga bisa di Google ada banyak sekali berapa banyak, berapa ton itu yang bocor ke lautan ada. Tapi dari film kita, itu gampangnya, yang kita bisa share adalah, setiap satu menit, itu ada sampah plastik sebanyak satu terk, atau sekitar 3-5 ton ya, itu bocor ke lautan kita. Nah, saya di sini baru bicara, baru tiga menit, itu berarti sudah ada tiga terk sampah plastik yang bocor ke lautan saat selama saya berbicara tiga menit ini. Nah, segitu cepatnya. Nah, kenapa segitu cepatnya, next, itu karena waste management. Jadi kita kayak selama ini di Indonesia terutama ya, maksudnya di dunia juga banyak, Indonesia salah satunya, itu semua sampah kita kebanyakan kita kumpulin, memang kita di rumah bersih ya, bersih, kita kumpulin, kita sapu, kita taruh di tempat sampah, tapi kenyataannya sampah ini, dia tidak hilang, dia hanya kita pindahkan saja. Kita pindahkan saja dari rumah kita, atau dari kantor kita, dari mana kita masukin tempat sampah, dia berpindah ke TPA, atau ke tempat pembuangan-pembuangan. Kalau kita lihat di kampung-kampung banyak dibuang di pinggir jurang, banyak just dibuang di pinggir-pinggir saluran air. Sebenarnya kita tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita bilang waste management, arterinya kan menyelesaikan masalah, tapi kita selama ini hanya memindahkan masalah. Di rumah kita bersih, tapi kita pindahkan sampah-sampah itu ke tempat lain. Padahal sebenarnya masih dalam satu kawasan pulau. Kita pindahkan dari rumah kita menuju TPA Suwong, itu hanya memindahkan masalah saja. Nah, dalam film, ternyata, belum, belum? Belum? Yes, thank you. Nah, ini ada sampah plastik berubah menjadi mikroplastik dan masuk dalam rantai makanan, sehingga akhirnya sampai di meja makan kita. Nah, kenapa bisa? Nah, ini juga saya sebelumnya tidak terlalu tahu bahwa potensi ini sebegitu dekatnya dengan kita. Saya pikir begitu sampai di lautan, dia jauh dari kita. Dia akan hanyut ke lautan. Ya, tapi kan jauh gitu. Tidak ada di meja makan kita, di rumah kita bersih-bersih saja kok tidak kelihatan. Kok bisa balik lagi plastik-plastik ini ke meja makan kita? Nah, ternyata, ini sesuai dengan yang di Bali. Kalau kita raga di Bali ada kayak konteks karma-pala ya. Karma itu perbuatan dan pahala adalah hasil ya. Jadi, sebenarnya apa yang kita lakukan, semuanya balik lagi ke kita. Nah, begitu pula dengan sampah. Kita buang sampah ini, nanti sampah juga yang balik ke kita. Nah, ini terbukti dari waktu saya bikin film, ternyata saya menemukan fakta yang sangat mengejutkan bahwa sampah-sampah ini ternyata balik masuk. Awalnya saya pikir cuma masuk ke tubuh ikan. Habis itu ya ikan-ikan kita mati, penyuh-penyuh kita mati. Aduh, kasihan. Segitu aja gitu. Ternyata ini masuk ke tubuh kita. Saya menjadi orang Indonesia yang pertama kali diteliti fesis. Jadi, kotoran manusia. Sebenarnya kalau di Eropa kemarin sudah dilakukan ya beberapa tahun yang lalu. Tapi di Indonesia saya yang volunteer pertama kali meneliti kandungan mikroplastik ke dalam tubuh saya. Bersama dengan 100 volunteer lain-lainnya. Itu ada di film Pulau Plastik. Nah, di sini saya menemukan ternyata plastik-plastik yang kita buang ke alam itu yang akhirnya bocor di lautan paling banyak dan juga di tanah dan apa semua berubah. Dia tidak hancur dan terurai di alam dalam waktu yang cepat ya. Tapi selama ratusan tahun ini dia berubah menjadi serpian-serpian kecil yang kurang dari 5 mm yang namanya mikroplastik. Dan mikroplastik ini juga berubah menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Jadi kayak bubuk gitu ya. Nanti lebih kecil lagi namanya nanoplastik. Nah, ini ternyata jauh lebih besar ancamannya daripada plastik-plastik yang kita lihat. Kita kumpulin, bisa direcycle. Itu kan masih dalam bentuk fisik. Tapi kalau mikroplastik ini sudah hampir tidak terlihat mata. Dan ini masuk ke tubuh ikan, ke tubuh makanan kita. Dan akhirnya dikonsumsi oleh kita dan masuk ke tubuh kita. Nah, bahayanya apa? Nah, ternyata mikroplastik ini, begitu dia masuk ke tubuh kita, kandungan-kandungan racun yang ada di alam seperti pesticide, mercury, polutan-polutan alami, ini persisten pop, itu nama persisten organik polutan. Ini ternyata begitu masuk dan nempel di mikroplastik ini, di tubuh kita dia terlepas dan masuk ke organ-organ. Sehingga bisa merusak hormon, bisa merusak macam-macam ya. Damagenya ternyata besar sekali. Bisa merusak otak, dan bisa menjadi pemicu kanker, karsinogen. Dan di sini saya tiba-tiba kaget. Bahwa ternyata isu plastik yang kita pikir itu remeh, ternyata efeknya sangat merusak dan jangka panjang ya, bisa ratusan tahun. Dan saya pikir mungkin teman-teman juga alasan untuk bisa peduli pada plastik ini harus dimulai dari efeknya itu sudah bukan lagi ada di luar sana, ada jauh di lautan, ada jauh apa semua, tapi sudah permasalahannya sudah ada dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau kita ngomel-ngomel aja, wah ngomel menyalahkan ini, menyalahkan pemerintah, menyalahkan perusahaan, menyalahkan kesadaran masyarakat, itu mungkin nggak habis-habis kita ngomel ya. Saya percaya bahwa daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalahkan lilin. Jadi mari kita menjadi solusi. Nah, solusi ini dimulai dari kesadaran bahwa permasalahan plastik ini adalah permasalahan yang awalnya penyebabnya adalah kita semua. Kita sebagai konsumen, kita cuma mau tahu pakai, kita buang, kita mesen esteh, satu kali duduk, mungkin kita pesen berapa tiga gelas esteh. Satu kali esteh, datang dengan sedotan, kita pakai sedotannya, mungkin esteh itu tiga menit, empat menit, lima menit, habis sedotannya sudah kita langsung buang. Pesan esteh baru lagi, sedotannya kita pakai, kita buang. Di Indonesia gara-gara kita pakai sedotan plastik saja yang kita tidak mikir, itu kita sudah hampir ada sekitar, saya lupa angkanya lagi ya, itu sekitar 19 ribu kalau tidak salah sedotan plastik yang kita pakai setiap harinya di Indonesia. Nah, sedotan-sedotannya kita pakai cuma tiga menit ini, dia akan ada di alam ratusan tahun dan berpotensi masuk ke tubuh ikan, membunuh penyu, dan menjadi mikroplastik yang tadi saya ceritakan itu balik ke tubuh kita. Nah, contoh lain adalah kita terlalu gampang memakai tas kresek, dikit-dikit pakai tas kresek, belanja dikit saja pakai tas kresek, walaupun sebenarnya benda yang kita beli itu bisa kita masukkan ke tas atau masukkan ke kantong, tetap saja kita pakai kresek. Sampai di rumah kreseknya kita apa? Kita buang, karena kita dapatnya gratis kan. Kita buang. Nah, gara-gara perilaku yang kita pikir tidak bijak ini, itu di Indonesia perharinya kita menghasilkan 500 juta kantong kresek per hari. Dan ini semua dengan penanganan sampah yang kurang memadai, itu berakhir di alam, berakhir di lautan. Bayangin 500 juta kantong kresek setiap hari, yang dihasilkan oleh 300 juta penduduk Indonesia. Nah, ini menjadi momo, dan ini tiap hari 500 juta, 500 juta, 500 juta. Bayangkan apa yang kita akan warisi bagi anak cucu kita ke depan. Seperti mungkin ramalan dari jenajah, jambek yang tadi peneliti yang bilang Indonesia itu adalah negara kedua penghasil sampah plastik di dunia kelautan itu. Mungkin benar. Dia mengeramalkan bahwa dengan kecepatan kita menggunakan plastik seperti ini, tahun 2050, itu akan lebih banyak plastik daripada ikan. Mungkin dia benar. Kalau kita masih terus meng-abuse, tidak bijak menggunakan plastik. Nah, apa yang menjadi solusi-solusi yang kita lakukan, kalau kita lihat ini kan kayaknya skeptik ya, berat ya, ini kan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab LSM, di mana kita sebagai masyarakat, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai warga sehari-hari, yang ingin hidup nyaman, tapi juga bertanggung jawab pada lingkungan. Di mana kita bisa ikut terlibat menjadi solusi. Nah, saya kemarin, selama tiga tahun terakhir, sebelum share ini, atau sebelum membagi ini di film yang saya dan teman-teman buat, Pulau Plastik, saya menguji ke diri saya dulu. Di mana saya sebagai warga negara biasa, sebagai warga, sebagai musisi, sebagai ayah rumah tangga, sebagai pelajar, itu bisa terlibat sebagai solusi. Salah satu contohnya adalah cara-cara yang gampang ya. Nah, next. Next. Konteks budaya di Bali. Kalau di Bali kan kita punya adat-istiadat, melestirkan budaya Bali kan. Melestirkan budaya Bali, misalnya kayak buat sajen, kekura kita bawa sajen. Nah, di Bali ini pasti menganggap bahwa kita semua ada kesepahaman bahwa apa yang kita lakukan ini untuk menyucikan jagad. Untuk menyucikan diri sendiri. Odalan, upacara itu kalau kita lihat di Bali tujuannya hanya satu. Menyucikan jagad. Jagad alit, tubuh kita, dan jagad agung. Buana agung. Bumi ini, mikrokosmik, makrokosmik. Tubuh kita mikrokosmik, makrokosmik kan. Ombur, buah, suah. Itu kita pokoknya tujuan daripada odalan, banten, apa semua adalah untuk membersihkan, menyucikan secara sekalian dan sekalian jagad. Termasuk alam ini. Tapi kenyataannya apa? Saya sempat bicara, ngomong-ngomong dengan teman-teman dari DLHK, juga dari DLHK Provinsi. Itu saya tahu dan sedikit kaget juga. Selain satu penelitian saya bilang bahwa waktu terjadi odalan di Bali, upacara, itu penggunaan sampah yang dihasilkan, termasuk sampah plastik. Itu bisa tiga kali lipat daripada hari-hari biasa. Dan saya cross-check juga ke pura-pura, pura-pura besar di Bali itu. Ternyata benar di belakang pura-pura ini kalau kita lihat sampah-sampah plastik numpuk. Bisa lihat aja di belsakih. Di belakang itu udah jadi kayak TPA gitu loh. Saya sebagai orang Bali yang ingin melesarkan budaya Bali dan ingin menyucikan jagad jadi kaget gitu. Kenapa waktu odalan terjadi ini? Dan ternyata begitu saya cross-check, benar banyak sekali banten-banten yang kita yang seharusnya suci. Bahan-bahannya kan organik kan? Seperti kalau kita ngomong konteks adat di Bali itu di Weda bilang air, bunga, api itu udah cukup. Kamu sudah melakukan yaknya kepada aku. Nah gitu kata si Krishna kan. Tapi kalau kita isi bahan-bahan yang menurut saya mengotori atau menurut saya yang akhirnya menyimpulkan bahwa plastik dengan bahan-bahan yang polutan ini apa semua itu kan letah. Bahan letah menurut saya. Secara akademis dia sudah meracun alam, bisa menempel pop, persisten organik polutan, bisa merusak tubuh kita. Nah itu harus dianggap sebagai sesuatu yang letah dong. Mungkin di sini kita akan diskusikan nanti itu. Bersama-sama. Karena menurut saya sesuatu yang letah atau secara skala, secara fisikal, itu seharusnya harus dipertimbangkan untuk bisa masuk kawasan suci, termasuk pura gitu. Akhirnya saya coba untuk kembali ke zaman dulu, ke zaman nenek moyang saya, di mana bantan-bantan ini semua bahan-bahannya organik. Bahan-bahannya yang terurai di alam. Bunga, air, apalah yang bukan tidak ada plastiknya, mungkin tidak ada staplernya. Kan dulu kita pakai semat. Staplernya juga sangat susah sekali kalau barang-barang ini masuk ke mesin kompos, dia bisa merusak mesin kompos. Nah, sehingga akhirnya kita punya persepsi bagaimana caranya kita melakukan kodalan ritual di Bali, melestarkan budaya Bali, tapi tidak melenceng dari tujuannya untuk menyucikan jagat. Jadi saya coba bantan tanpa plastik dan ternyata bisa. Itu teman-teman bisa coba nanti. Kalau buat bantan, jangan ada usah isi bungkus-bungkus sepemen. Next. A-nya mau, tapi S-nya enggak mau. Next. Nah, ini lagi PR. Tantangan bagaimana, kalau saya suka masak ya, jadi saya suka belanja ke pasar sendiri. Dan saya paling suka ke pasar tradisional karena satu, harganya murah, yang kedua, kita bisa punya opsi untuk membeli barang-barang yang belum di packaging plastik. Kita jadi bawa wadah-wadahnya sendiri. Jadi saya bawa wadah, wadah-wadah ini wadah telur. Ini memang dari plastik, tapi dia bisa dipakai berkali-kali. Wadah telur ini mungkin tahan sampai 10-15 tahun saya bisa reuse. Bukan masalah plastiknya ya, tapi masalah sekali pakainya di sini. Jadi kalau saya beli tahu, beli daging, saya bawa wadah sendiri yang kayak Taperware gitu. Tahu saya jadikan satu, daging yang basah-basah cair-cair jadikan satu, telur saya bawa sendiri. Minyak goreng pun saya bawa bekas botol minyak goreng bekas yang dulu saya pakai reyus gitu. Menggunakan kembali, kita bisa beli literan kan. Garam pun kita bisa beli setengah kilo, seperempat kilo gitu di pasar tradisional. Jadi kita bisa bawa wadah sendiri gitu. Jadi belanja sebenarnya bukan hal yang susah dilakukan apabila ada kemauan gitu. Dan sebenarnya dagang-dagang, apakah mereka rugi tidak menggunakan plastik sekali pakai kresek-kresek. Saya tanya dagang, sebenarnya kalau mereka hitung-hitung, pernah lebih mendalam, mereka sebenarnya diuntungkan juga. Karena apa? Karena mereka kan beli plastik itu. Habis itu dikasih gratis ke kita. Sebenarnya dagang-dagang ini belanja plastik gitu. Saya tanya ke salah satu sualayan di film Pulau Plastik, ada waktu itu saya tanya ke manajer produksinya Tiara Dewata, semenjak ada pelarangan perwali menolak tas kresek di Tiara Dewata, Tiara Dewata untung nggak? Jadi dia bilang untung, karena apa? Karena dia bisa menghemat 9.000 kantong kresek plastik tiap harinya yang mereka beli dan dikasih gratis ke konsumen, itu mereka bisa hemat. Mereka nggak perlu itu. Keuntungannya untuk pembeli apa? Nah, karena pihak sualayan tidak mengeluarkan budget untuk membeli tas-tas kresek ini, mereka bisa mengalihkan dana budget ini menjadi ke barang-barang. Jadi subsidi barang-barang. Jadi konsumen bisa membeli barang yang lebih murah. Kurang lebih seperti kayak gitu. Jadi sebenarnya semakin irit kita menggunakan plastik sekali pakai, semakin kita menggunakan tempat itu berulang-ulang, dan semakin kita membeli barang-barang yang mungkin kurangi kemasan saset ya, tapi memberi barang yang gede, itu saya pikir semakin untung kita sebenarnya. Kalau kita hitung dengan konsumsi seumur hidup. Kita bisa hitung teman-teman beli saset sama beli kemasan satu liter gitu. Hitung sendiri aja deh PR-nya. Lebih untung mana. Seperti begitu juga air kemasan. Kalau kita beli misalnya air kemasan ukuran cup, ukuran gelas gitu ya. Sama kita beli ukuran galon. Hitung sendiri. Itu PR nanti. Lebih murah mana kita beli yang kemasan gede, bulk, atau yang kemasan ngecer. Nah, next. Musik tanpa plastik. Nah, karena saya seorang musisi, contoh yang mungkin bisa saya kasih, saya coba nih, kita sebagai musisi, apa yang kita bisa lakukan? Sering kalau kita tour-tour gitu kan. Tour-tour kan kita sering kali kayak pesen makdip, karena berpindah-pindah, jadi kita mau simple gitu. Sering pesen makanan online gitu. Nah, itu bisa kita lakukan sebagai musisi, karena tour hidupnya di jalan gitu kan. Jarang masak, atau nggak sempat masak karena sibuk, karena berpindah dari satu kota ke kota lain, itu sebisa mungkin kalau kita beli makanan online, kadang-kadang kan kita di perjalanan, atau dihidiam di hotel, atau di kantor, atau apalagi di rumah, itu kan sendok-sendok itu kita udah punya di dapur kita kan, sendok-sendok besi. Jadi mungkin kita bisa minta ke makanan-makanan ini, ke sendok-sendok plastiknya itu nggak usah dipakai lah. Atau tusuk gigi yang dibungkus plastik itu buat apa gitu. Kalau bijak berplastik itu artinya tidak semena-mena pakai plastik, sampai bawang goreng yang cuma saya jemput diisi plastik, sampai tusuk gigi dibungkus plastik, sampai kita di kantor atau di rumah yang sudah punya sendok, dikasih sendok plastik lagi, buat apa gitu. Bahan-bahan ini justru akan lebih banyak menimbulkan sampah. Kita tidak pakai, tapi sampah ada gitu. Nah, musik tanpa plastik yang saya bisa terapkan sebagai musisi lagi, itu ada beberapa festival-festival besar, seperti kemarin Sanur Festival, kemarin Sanrenalin, dan di Rider, Nafi Kula itu di Rider, itu artinya apa yang kita bisa minta ke Panitia ya. Itu di belakang panggung band saya memasukkan Rider untuk kontrak, supaya nanti di belakang panggung kita tidak disediakan air-air kemasan kecil. Kemasan-kemasan gelas, kap-kap plastik kecil, itu kita tidak mau. Kita minta kalau sediakan air, sediakan galon. Nanti band bawa tumbler sendiri. Nah, untuk kemasan-kemasan plastik-plastik kecil, makanan-makanan yang dibungkus plastik itu, kita minta sebisa mungkin dikurangi. Kita minta yang tradisional aja, jajan-jajan Bali Sumping, jajan Bantal yang dibungkus dengan daun pisang atau daun kelapa, atau kita minta kue yang yang gede, kita potong-potong sendiri di belakang, nasi bungkus yang tradisional, nasi jenggo dibungkus dengan daun pisang lah, nggak perlu isi plastik macam-macam gitu. Kita minta sama Panitia biar di belakang panggung band disediakan seperti itu. Dan ternyata ada banyak sekali Panitia yang menuruti, dan akhirnya beberapa festival lanjut, tetap mengurangi penggunaan sampah plastik di belakang panggung, misalnya dengan mengganti air cup dengan galon. Ternyata setelah mereka hitung-hitung, banyak sekali mereka bisa menghemat. Ada jutaan yang mereka bisa hemat setiap hari dengan hanya mengganti kemasan cup menjadi kemasan galon. Saya harap teman-teman di rumah kalau bikin 5 menit lagi waktunya. 5 menit lagi. Oke. Saya harapkan mungkin teman-teman ini kalau diupacara atau di rumah atau ada kegiatan-kegiatan di banjar bisa mengurangi penggunaan cup menjadi galon. Itu lebih banyak menghemat. Next. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, kita harus memahami bahwa Next. Kita harus memahami sekarang siklus plastik di sini ada nanti bisa kalian minta kepada Panitia kita share bahwa plastik ini ternyata berputar gitu-gitu aja. Kalau dia dibuang ke alam dia menjadi bahaya tapi kalau dia di-recycle kembali dia bisa bermanfaat. Dia akan dipakai kembali plastik-plastik ini dan menjadi seperti tadi itu sirkular ekonomi bahwa plastik itu adalah benda ekonomis tapi dia tidak akan ekonomis apabila dia bocor ke alam karena biaya kerugian kita untuk merehabilitasi alam menjadi sangat besar. Dia menjadi ekonomis apabila dia di-recycle dan digunakan kembali. Next. Ini bisa dibagi Mapanitia nanti. Ini kita bisa dengan tata kelola sampah ini teman-teman dari merah putih hijau kita bisa nanti bagi link-nya itu mereka untuk skala desa skala rumah tangga mereka bisa bahwa pemikiran bahwa semua sampah ternyata adalah bahan baku yang bisa menghasilkan uang. Entah itu kertas plastik gelas kaca bahkan kompos pun ada uangnya kalau kita lihat kompos di pasaran itu antara 2000 sampai 6000 rupiah per kilogram. Saya pernah hitung Bali kalau mengelola komposnya sendiri pulau ini menghasilkan 4,3 triliun per tahun. Next. Nah ini akan materi diskusi yang sebentar lagi teman-teman semua bisa pecah mulai dari tantangan sehari-hari yang paling gampang kehidupan sehari-hari itu permasalahannya lebih real dan juga rekomendasinya bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengimplementasinya ke sehari-hari misalnya kita tantangan di sekolah tantangan kita di rumah tantangan kita pesen food online silahkan pakai masalah tantangan yang paling real dalam kehidupan kita sehingga artinya solusinya juga bisa menjadi bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Next. Itu sekian dari saya untuk presentasi contoh rumah tangga apa yang saya bisa lakukan dan harapan saya adik-adik bisa semuanya berdiskusi sesuai dengan permasalahan kita sehingga nanti solusinya itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita juga. Lebih seperti itu. Thank you, Mia. Terima kasih. semuanya. Terima kasih Bli Robi atas paparannya sangat menarik tadi beberapa hal yang sudah Bli Robi sampaikan dan nanti teman-teman juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Ada banyak sekali Bli Robi pertanyaan-pertanyaan berarti sangat berarti sangat antusias sekali seluruh peserta yang ikut dalam acara kita kali ini. Saya juga ingin menginformasikan ke seluruh peserta bahwa Bli Robi ini juga menciptakan lagu berbahasa Bali untuk animasi Luh Ayu Manikmas. Betul ya, Bli Robi? Benar. Itu ada di Youtubenya Wiki Bahasa Bali dan Luh Ayu Manikmas. Itu support saya bahwa harus ada ikon anak muda Bali yang bertanggung jawab tadi itu kan. Di Bali kan terhita karena kan. Bertanggung jawab pada diri manusia lain, pada alam. Supaya kita nggak cuek aja. Kita di Bali sangat peduli pada alam tapi pada praktek juga harus dilakukan ya. Bukan cuma ritual aja. Tapi etika dan tatwa, praktek dan tujuan juga harus kita pikirkan juga. Karena kalau kita ritual aja nanti lama-lama jadi melenceng pada tujuannya. seperti tadi itu. Odalan, tujuannya untuk menyucikan jagat tapi karena Banten kita banyak mengandung sampah, plastik terutama ya. Jadi tujuannya kan melenceng dari maunya membersihkan jagat jadi mengotori jagat. Oke. Saya yakin teman-teman peserta juga punya banyak ide-ide yang ingin didiskusikan. Setelah paparan dari Bli Robi yang sudah kita simak bersama, setelah ini peserta akan secara otomatis masuk ke 10 breakout rooms yang telah dibagi oleh Panitia. Nah, di masing-masing breakout room akan ada fasilitator yang mendampingi diskusi untuk membahas studi kasus selama 15 menit. Setelah 15 menit, seluruh peserta akan kembali ke main room ini dan kita akan mendengarkan tiga perwakilan dari breakout rooms untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka selama masing-masing dua menit. Jadi tiga orang dipilih, satu dari perwakilan SMP, satu dari perwakilan SMA, dan satu dari perwakilan umum. Jadi, selamat berdiskusi, silakan berdiskusi selama 15 menit dan nanti akan kita dengarkan hasil dari diskusi tersebut. selamat menikmati. 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 Ibu Alisa Pak Nale Bli Guna Bli Robi Wubudi Sekarang Sosial Stu Kita sedang menunggu Ini ya Menunggu hasil dari Terima kasih Sudah berpartisipasi Ya Stand by Thank you Clara Robi you're so fantastic Mia you also And Robi you are It's going so well Thank you Alisa So happy to see you here Sorry I'm not putting my camera on It's late at night here I know This weekend I understand Yep it's Labor Day weekend Semuanya bersantai Pagi Ibu Alisa Sehat semua Terima kasih Pak Thank you Pak Nala Suk semua Robi sudah Bisa hadir disini Suk semua juga Sudah undang Senang sekali bisa berbagi Event-event kayak gini Emang perlu Apa namanya Lebih banyak Regenerasi ya Biar Terutama gerakan-gerakan Di sekolah Ya Ibu Robi Memang itu salah satu Tujuannya Jadi sebelum kita Mengadakan acara Wikiton Yang berupa kompetisi Ya Untuk rencana kerja Terkait dengan Penelamatan lingkungan Pengolahan sampah Jadi kita Adakan semacam Pembinaan Sharing informasi Melalui workshop ini Dan Kita bisa bayangkan Kalau misalnya Ada 277 Orang yang tergerak Hatinya Untuk melakukan Rencana kegiatan Apalagi itu bisa Benar-benar direalisasikan Ini akan jadi Gerakan yang Masif Rencana Dan Akan berdampak Begitu bagi Lingkungan kita Di masa depan Saya kira Bli Robi Sudah sangat luar biasa Menyampaikannya Dan Banyak apresiasi positif Termasuk juga Yek Mia Terima kasih Sudah memandu Dengan Sangat luar biasa Juga Semua Eka Ya Bli Betul Robi bisa Mempenggarui Generasi baru Karena Mereka Lihat Robi Sebagai Rockstar Tapi juga Sebagai Aktivist Di lingkungan hidup Lalu Dengan Contoh Robi Anak Bisa Apa Ya Mempengarui Responsibility Dan Membersihkan Membersihkan Lingkungan hidup Senggiri Supaya Mereka Bisa Menjadi Seperti Robi Terima 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 platform. Tapi kadang-kadang anak mau melakukan sesuatu, kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang paling efektif. Saya senang sekali bahwa Robby memberikan ide kepada mereka. Inspirasi kecil dan mereka akan mencari solusi. Berajar mereka bagaimana membuat pancing dan bagaimana mereka menemukan pancing. Ini adalah percayaan mereka. Apa yang disampaikan Robby tadi akan menginspirasi mereka yang hadir di sini untuk penyelamatan lingkungan itu. Jadi Robby itu menjadi sumber inspirasi dan indola bagi kaum milenial kita yang memang harus menjadi penyelamat. Jadi saya harapkan Robby terus mengumantangkan hal-hal seperti ini sehingga semua terinspirasi untuk menjadikan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. yang pertama kalau dengan Tuhan kan sudah pasti. Jadi bagaimana kita menjaga harmonisasi itu itu yang perlu kita lakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Barang-barang kolaborasi-kolaborasi. Kalau sendiri susah. maksudnya semua terinspirasi jadi Robby sungguh orang yang tepat untuk menjadikan untuk dijadikan inspirasi bagi generasi-generasi milenial kita. Jadi karena di samping juga seorang pemusik yang memang digemari apa namanya oleh generasi milenial bukan generasi milenial saja yang suka kepada Nafikullah saya yang sudah cukup tua juga senang mendengarkan lagu-lagunya. Jadi apalagi terima kasih sekali lagi yang sumbangan lagu yang untuk aksi jenana Yuka lewat berbagi kan? Berbagi pengetahuan. Padahal udah panjang lebar tadi. Konsep Segara Kerti yang Bli masukkan tadi itu keren Bli, Robby. Jadi sepakat sekali bahwa laut mesti kita selamatkan dan itu pasti mengetuk pintu hati banyak orang yang sedikit demi sedikit mengurangi sampah plastik begitu ya. Dan karifannya kita punya sebenarnya memang perlu marketing gitu ya orang yang bisa menyampaikan ini. Kalau orang sastra Bali aja yang menyampaikan Mungkin agak kurang menarik kalau Bli, Robby menjadi menarik konsep Segara Kerti itu. Tapi Clara kita sampai jam berapa breakout-nya? Sudah. Kita menunggu yang lain. Sudah masuk. Halo selamat pagi semuanya. Sudah selesai breakout-nya? Sudah Kak? Sudah. Belum datang itu. Tadi aku freeze ya sempat. Iya, Bli, Robby sempat. Iya, Bli, Robby tadi sempat freeze. Oke, untuk teman-teman dan seluruh peserta kita sepertinya sudah mulai kembali ke main room ini. Dan teman-teman yang sudah tadi berdiskusi di breakout room masing-masing, kami semua sangat penasaran dan ingin mendengar bagaimana hasil diskusinya tadi dan apa ide-ide maupun pendapat ataupun solusi yang tadi sudah didiskusikan dalam breakout room masing-masing. Sambil menunggu teman-teman kembali ke main room ini, saya ingin menyapa mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung yang sudah bergabung mungkin sudah dari tadi ya. Saya ingin menyapa Bapak Made Sudiana selaku Sekretaris Yayasan Bahasa Bali Wiki dan juga saya ingin menyapa Ibu Rucina selaku Board Member Bahasa Bali Wiki. Terima kasih sudah bergabung hari ini dan juga bersama kita nanti juga akan mendengarkan bagaimana hasil diskusi dari teman-teman di breakout room. Saya juga sudah melihat ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau tiba-tiba dari hasil diskusi dalam breakout room nya tadi tiba-tiba ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Silahkan masih terbuka kesempatan untuk mengirimkan pendapat ataupun pertanyaan kalian lewat chat box silahkan menulis nama dan juga asal sekolah asal kampus atau instansi kalian dan kemudian nanti akan kita bahas bersama dalam sesi diskusi. Saya masih menunggu dari Paditya apakah sudah ada nama-nama perwakilan yang akan mempresentasikan hasil diskusi dalam breakout room nya masing-masing. Akan ada tiga perwakilan yang akan mempresentasikan selama masing-masing dua menit. satu perwakilan dari SMP satu perwakilan SMA dan satu perwakilan umum. Yang pertama sudah ada nama yang saya terima Ikomang Andi dari SMK Bali Mandara. Oh, misalnya selamat pagi. Oh, misalnya selamat pagi. Andi, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi selama kurang lebih dua menit. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, pada diskusi tadi di room 6 tersebut, saya mendiskusikan tentang penanganan masalah sampah masker yang terjadi di Bali akibat kebijakan pemerintah tersebut. Baik, untuk pertanyaan saya yang saya diskusikan yaitu, pada masa pandemi ini pemerintah sudah menganjurkan untuk tetap menggunakan masker. Nah, jika masker yang digunakan hanya sekali pakai akan menimbulkan masker yang sangat signifikan, sampah masker yang sangat signifikan. Dan, walaupun ada sebagian masyarakat yang menggunakan masker yang bisa dicuci dan dipakai kembali, mengingat sampah masker atau lima masker yang masih utuh dan berkeliaran di lingkungan akan menyebabkan pencemaran air, pencemaran lingkungan dan juga ekosistem yang terganggu. Nah, lalu bagaimana cara pemerintah dalam menangani sampah masker yang dimana pemerintah tersendiri tersebut menganjurkan untuk menggunakan masker bagi masyarakat dan bagaimana penanganan kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan dalam penanganan masalah tersebut. Mungkin tadi diskusi saya sekian. Terima kasih. Andi, tadi di room berapa? 6 ya? Ya, room 6. Room 6 sudah mendiskusikan khususnya terkait dengan masker dan bagaimana sampah masker ini kemudian menjadi permasalahan kita semua dan bagaimana solusi yang kedepannya harus diambil karena ini adalah hal yang wajib untuk kita kenakan nih sehari-hari. Lalu bagaimana dengan sampah hasil dari masker tersebut. nanti bisa kita diskusikan juga dalam sesi tanya-jawab. Yang kedua, saya akan memberikan kesempatan kepada Agus Salim dari Makassar untuk mempresentasikan hasil diskusinya. terima kasih Mbak. Saya perwakilan dari room berapa tadi itu ya? Saya gak lupa. Yang jelas Mbak Ayus Bahasa Bali ya? apa namanya? Pendampingnya. Oke. Tadi kami mendiskusikan tentang solusi praktis saat ini. Mengingat terlalu banyak sampah dan ini sebenarnya idenya sudah sering sekali sudah dilakukan. Kita cuma melakukannya di tingkat sekolah. Bagaimana supaya sampah-sampah plastik di sekolah itu tidak keluar dari sekolah sehingga menumpuk di TPA. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan sampah-sampah berbentuk plastik dari sekolah. Bagaimana solusinya dengan bertumpuknya sampah di sekolah. Sampah-sampah di sekolah itu harus diolah oleh siswa-siswa di sekolah dalam membuat prakarya. Di sekolah kan ada mata pelajaran prakarya. Dan kalau bisa dijual hasilnya itu lebih bagus untuk mendapatkan penghasilan untuk sekolah. Minimal lah kita bisa membuat karya dan bisa lah dipajang di dinding-dinding sekolah. Saya pikir itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Agus Salim sudah menyampaikan apa yang sudah didiskusikan tadi di roomnya bersama teman-teman tadi yaitu bagaimana tentang sampah plastik di sekolah. Bagaimana jangan sampai ini sampah plastik yang sudah terkumpul di sekolah kemudian keluar tapi ide yang diberikan adalah bagaimana bisa mengolahnya di sekolah terutama dalam memanfaatkan untuk prakarya. Terima kasih Agus Salim dan juga teman-teman yang sudah berdiskusi bersama. Apakah masih ada satu lagi atau akan kita lanjutkan langsung? Baik, cukup dua. Cukup dua tadi yang sudah mewakili teman-teman yang sudah berdiskusi. Komang Andi, terima kasih. Agus Salim, terima kasih sudah menyampaikan paparan singkat kepada kami tentang hasil diskusi di breakout-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang semuanya juga sudah aktif menyampaikan ide dan juga pendapat di breakout masing-masing. Kita masuk ke sesi tanya-jawab dan diskusi. Ada sekitar 15 menit waktu yang kita punya untuk tanya-jawab dan saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chatbox. Ada banyak pertanyaan yang menanyakan detail tentang lomba dan juga persyaratan-persyaratan lomba terkait lomba membuat rencana kegiatan penyelamatan lingkungan. Nah, lomba ini akan dimulai tanggal 6 sampai 27 September 2021. Lomba serupa juga akan dilaksanakan di Makassar sekitar bulan Oktober 2021. Jadi, jika teman-teman punya pertanyaan lebih detail seputar persyaratan dan juga teknis lomba, silakan untuk follow akun media sosial Bahasa Bali Wiki di at wiki bahasa Bali dan juga bahasa ibu wiki di at bahasa ibu wiki. Jadi, silakan teman-teman langsung mengirimkan pesan ke Instagram wiki bahasa Bali untuk bertanya hal-hal spesifik tentang persyaratan lomba ini. Tapi, saya sangat senang karena banyak pertanyaan tentang lomba berarti ini akan banyak juga teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut. Oke, saya akan mulai sesi tanya-jawab dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bli Robi. Bli Robi masih bergabung bersama kami di sini? Yap. Ya. Oke, Bli Robi saya izin memilih pertanyaan dari tadi karena membahas masker ya Bli Robi ya kita sambung dulu dengan pertanyaan seputar masker. Ini ada dua penanya yang bertanya spesifik tentang sampah masker. Pertama menanyakan dari Youtube Bahasa Bali Wiki dari Dewi Asih. Pertanyaannya adalah apakah sudah ada cara mengolah sampah masker sekali pakai yang kita gunakan setiap hari? Kemudian ini berkaitan juga dengan pertanyaan Andi dari SMKN Bali Mandara bagaimana cara pemerintah dalam menangani sampah masker di mana pemerintah menganjurkan menggunakan masker bagi masyarakat. Apakah ada penanganan atau kebijakan tertentu untuk menangani masalah sampah masker ini? Silakan, Bli Robi. Oke, masalahan sampah masker ini kalau kita lihat kan permasalahan yang baru kan? Baru satu tahun terakhir lah sejak kita mulai lockdown, pandemi masuk, penggunaan masker masif meningkat. Kalau dari saya pribadi dan dari teman-teman regulasi, kebetulan organisasi tempat saya bekerja, Kopernik, kita banyak sekali bekerja sama dengan Satgas COVID dan Dinas Kesehatan dan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Becana Provinsi Bali. Kalau dari awal kita di sini selalu berusaha untuk membuat barang-barang itu reuse, barang-barang yang kita pakai itu reuse. Sehingga dari masker pun kalau saya pakai sehari-hari, saya berusaha untuk memakai masker yang bisa saya cuci. Masker itu ibarat saya seperti begitu saya punya anak dulu, saya pakai popok, popok yang saya itu semuanya popok yang bisa masuk mesin cuci. Jadi penggunaan masker, pad kalau wanita, itu selalu yang bisa direuse. Reuse artinya bisa, spiritnya reuse, karena kita punya reduce, reuse, recycle. Pokoknya dari ketiga ini mana yang masuk, itu yang kita prioritaskan. Yang pertama adalah kalau dia susah untuk direcycle, sebisa mungkin kita nggak pakai. Kalau dia bisa direuse, kita pakai. Kalau reduce-reuse ini yang pertama kan, tapi karena dia masker kan reduce susah karena kita meningkatkan orang untuk pakai masker selama pandemi. Berarti reuse-nya yang kita ambil. Nah, reuse-nya ini habis itu bahan-bahannya kalau bisa dipakai, sebisa mungkin kita akan memilih yang bisa direcycle. Ini mungkin susah ini karena ini masalah baru, kita juga menyadarinya baru, reuse kita pakai. Jadi semikian mungkin pakai masker yang bisa dicuci. Itu yang paling gampang yang bisa kita lakukan. Kecuali misalnya kayak ke pesawat gitu. Saya pakai yang medis punya gitu misalnya. Di awal-awal dulu kan agak lumayan ketat gitu kan. Nah, tapi kan kita tidak naik pesawat tiap hari. Jadi mungkin kalau selama pandemi ini mungkin saya cuma naik pesawat empat kali, lima kali kemarin gara-gara harus ada urusan band. Jadi hanya empat kali atau lima kali itu saya harus pakai yang sekali pakai. Sementara harian saya pakai yang reuse. Itu yang paling gampang yang bisa kita lakukan selama ini. Tapi kalau begitu masker itu sampai ke sampah, dia sebenarnya masuk kategori limbah medis dia. B3 sebenarnya. Jadi itu limbah yang treatmentnya memang spesial. Kalau di Bali sendiri penanganan treatment untuk limbah B3 ini masih susah. Kita ngurus organik masih susah. kita recycle aja juga masih susah. Apalagi ngurus B3 gitu loh. Jadi karena dengan pertimbangan bahwa ini akan susah untuk diapa-apain nanti. Jadi sebisa mungkin menurut saya pakai embahan yang bisa diregis. Itu opini saya. Nah, habis itu apalagi kira-kira tadi yang berhubungan dengan masker. Itu mungkin sudah cukup ya? Sudah. Maya. Terima kasih, Lirobi. Jadi kembali ke diri masing-masing juga ya. Karena ini semua kita menggunakan juga secara individu dan bagaimana pemilihan yang tepat. Oke, ada kemudian ini pertanyaan dari Putu Agus Adiputra sekolah di SMA negeri Bali Mandara. Gimana cara mengubah sampah plastik menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi? Menarik nih, Lirobi. Silahkan. Oke. Yang pertama kalau kita lihat di Bali kan sebenarnya genetiknya kita itu bersyukur kita hidup di daerah yang seni ya. Yang sangat krafti ya. Kita apa-apa dari ini ngomong konteks budaya ya karena wiki bahasa Bali kan kebudayaan. Kita cuma di ajaran adat Bali kita berperdobohan pada misalnya pakai pakem-pakem literasi tua gitu kayak Weda bagi-bagi kita itu. Hanya cukup dengan air bunga api itu sudah bisa menjadi persembahan kepadaku. Nah, tapi orang Bali karena dasarnya seni nggak cukup cuma daun, bunga, api plak dikasih gitu. Kita carving dia jadi canang lah jadi udaksina lah. Kita memang orang Bali itu kreatif. Jadi cara kita melestarikan itu bukan cuma membuat sesuatu yang kita copy-copy turun-temurun. Kreatif juga dalam benda-benda baru gitu. Apalagi kreatif ini kan yang dilestarikan. Bukan produknya yang kita lestarikan. Bukan cuma produknya yang kita lestarikan. Tapi spirit kreatifnya yang kita lakukan. Sekarang kalau kita lihat kan kemarin ada teman-teman contoh-contoh kreatif itu adalah gini. Kita tahu bahwa kuburan adalah kawasan suci juga di Bali kan. Dia di selatan, berahma, api, kuburan. Itu kawasan suci nggak boleh dikotori juga. Tapi karena ada budaya potensial sampah baru misalnya karangan-karangan bunga untuk kedukaan yang bahannya dari bunga plastik, stereofoam, itu kawasan kuburan kita jadi tempat sampah. Nah, ternyata ada kreatif contoh teman-teman yang bikin karangan bunga tapi semua bahannya organik. Dia pakai bunga-bunga kering, pakai apa semua dan itu saya pikir melestarikan budaya Bali di sisi kreatifnya ya itu gitu loh. Kalau ada orang kawin dulu bikin gapura pakai stereofoam, pakai bahan-bahan yang jadi sampah, sekarang udah mulai ngulat-ngulat yang apa namanya, yang gapura dari naga apa semua ulat-ulatan pakai janur bunga asli. Itu bagus. Seperti teman-teman gerakan teman-teman di Denpasar misalnya, bikin ogoh-ogoh dari dulu pakai stereofoam. Ogoh-ogoh kan tujuannya untuk menyucikan jagat biar besok gitu. Stereofoam dibakar makan racun gitu. Buat apa gitu loh. Nah ternyata teman-teman kreatif mengubah balik lagi ke ngulat, pakai kertas, semen, recycle, ogoh-ogoh pakai ngulat tiing. Itu menurutku kreatif. Jadi sebenarnya yang pertanyaan tadi itu lebih bagaimana kreatif ya? Sorry, biar nggak terlalu melenceng. Bisa diulang, Mia? Nilai ekonomi juga. Ekonomi. Nilai ekonomi. Betul. Nah, kalau sekarang dengan itu menjadi tren dan keren, barang-barang tadi itu kan karangan bunga, itu saya yakin teman-teman pasti permintaannya banyak. Kantor saya aja kalau ngirim ke dukaan ada kolega kita yang meninggal, kita pasti beli dari dia. Karena kita mau turut berduka cita, tapi kita tidak mau bikin sampah gitu loh. Ogoh-ogoh juga kayak gitu. Botol-botol bekas, ya ini kebetulan saya ada di sini. Tunggu ntar, ntar, ntar-ntar. Ini contoh, ini band saya sebentar lagi mau merilis merchandise. Merchandise-nya ini nih. Sorry, nggak kelihatan. Ini ada logo Navigula. Ini ada logo Navigula band. Ini dari yang apa ini? Ini dari botol bekas. Ini botol bekas vodka. Ini botol bekas whisky. Nah, ini botol-botol yang banyak saya kumpulkan dulu dan akhirnya jadi merchandise band. Jadi gelas kita jual. Dan harganya cukup mahal gitu. Ini harganya hampir gratis saya dapat, tapi saya bisa jual dengan harga misalnya ini satu gelas Rp60.000-Rp70.000. Jadi ada nilai ekonominya di sana? Semua ada nilai. Sampah harus dinilai bukan sebagai sesuatu yang dibuang tapi yang dimanfaatkan kembali. Bahkan sampah organik. Kita harus lihat sampah kita karakter. Sampah kita itu 70% organik. Itu nilai ekonominya ada. Itu kompos harganya Rp4.000-Rp6.000 kg. Itu bisa dilihat di Pak Oles, Mokasi, lihat aja bagaimana dia menjual sampahnya dia menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Banjar Padang Tegal yang sampah masyarakatnya akhirnya dijual kembali ke hotel-hotel untuk kebun-kebun. Itu jadi nilai ekonomis. Sampah bukan sampah itu hanya perspektif manusia. Kalau saya saya tidak tidak melihat tidak mengenal yang namanya sampah. Karena sesuai dengan lagu yang saya buat dahulu bumi ini pernah indah karena Tuhan tak menciptakan sampah. Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Kalau kita lihat di hutan semua benda-benda yang tidak terpakai, terurai, terperalina itu sebenarnya dibutuhkan oleh benda itu. Jadi pupuk, jadi macam-macam. Tuhan tidak pernah mendesain sampah. Jadi kalau kita pakai selaras lingkungan, selaras alam, kita meniru bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah bikin sampah. Semua menjadi resykel. Jadi kalau kita di sini agama mengaku diri kita sebagai spiritualis, iman, kebersihan bagian dari iman, coba buktikan dengan memuja Tuhan dengan meniru cara dia bekerja, meniru cara alam bekerja. Dan manusia adalah membuatnya menjadi punya nilai ekonomi. Terima kasih. Terima kasih, Beli Robi. Semoga bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman bagaimana memanfaatkan ini. Karena ternyata kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Terima kasih, Beli Robi. Ini ada komentar. Komentar dari Aira, dari Makassar, saya bacakan, plastik di rumah Aira itu dibuat jadi ekobrick. Dan ekobricknya dijadikan kursi, meja, kemudian masker pribadi Aira juga dijadikan isiannya ekobrick. Jadi ini salah satu inspirasi juga ya. Bagus sekali. Terima kasih Aira dari Makassar yang sudah sharing bersama kita. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Terakhir, ekobrick keren banget ya. Terakhir, Beli Robi, pertanyaan dari IGD Ari Valentino, SMK Negeri, Bali, Mandara. Masalah atau kendala utama menanggulangi sampah plastik ini kesadaran dari diri sendiri. Nah, mumpung banyak peserta dari teman-teman SMP, SMA, SMK, dan umum, Kak Robi, apakah punya tips dan trik? Bagaimana untuk meningkatkan kesadaran ini agar masyarakat sadar bahaya dari sampah dan bagaimana masyarakat juga bisa kembali sadar dan dimulai dari diri sendiri. Gimana, Kak Robi? Kesadaran itu dimulai dari kita tahu. Kita tahu bahayanya apa, kita dapat informasi. Orang sadar itu yang pertamanya tidak tiba-tiba dia lahir sadar. Yang pertama dia dapat informasi dulu. Jadi, yang pertama adalah kasarnya kayak gini. Aku agak kasar misalnya kayak bilang ada orang bodoh atau orang pintar. Ini orang yang duluan dapat informasi. Informasi ada di mana? Kita semua sudah punya smartphone. Kita punya Google. Tinggal Google. Semua informasinya itu ada di handphone kita. Jangan sampai handphonenya kita lebih pintar dari kita. Handphonenya smart, tapi kitanya yang tidak smart. Ini kan alat untuk mencapai informasi. Kita cari tahu semua Google. Saya yakin apalagi zaman sekarang informasi itu siapapun bisa dapat. Masalahnya adalah mau atau tidak. Kalau informasi ini sudah kita punya, informasi kan untuk pintar dulu. Ada orang pintar, ada orang baik. Setelah kita pintar, sekarang baiknya kita. Mau nggak kita melakukan perubahan agar tidak merusak manusia lain, mempolusikan manusia lain. Mau nggak kita merubah, menjadi baik untuk tidak mencemari alam. Orang pintar dan orang baik. Itu beda loh. Orang pintar itu tahu. Orang baik, setelah dia tahu, mau nggak dia bermanfaat bagi manusia lain, bermanfaat bagi alam. Ada banyak juga orang yang tahu, tapi jahat. Nah, menurutku itu jahat. Sudah tahu bahwa sampah plastik merusak, sudah tahu bahwa kita menggunakan buang sampah sembarangan atau menggunakan barang-barang sekali pakai merusak, masih tetap melakukan. Itu orang jahat namanya. Jadi nah, itu step by step cari tahu dulu, informasi banyak, jadi orang pintar, habis itu baru jadi orang baik. Kurang lebih seperti itu. Cari informasi dulu, kita jadi orang yang tahu, kita jadi orang yang pintar, kemudian kita jadi orang yang baik, dan kita mengimplementasikan hal-hal yang nyata. Terima kasih, Bli Robi, atas jawabannya luar biasa hari ini. Paparannya sangat menginspirasi, dan juga semoga jawaban-jawaban dalam sesi diskusi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan adik-adik, SMP, SMA, SMK, dan umum yang ikut hari ini bisa mengimplementasikan. Mulai dari diri sendiri, kemudian ke lingkungan terdekat. Sekali lagi, terima kasih, Bli Robi. Adik-adik, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, rumpah masing-masing. untuk teman-teman anak muda semuanya, yang tadi itu, untuk anak muda terutama ya, kita kan ingin menjadi anak muda yang keren. Nah, yang pertama adalah menjadi orang baik, tahu, cari tahu semua informasi, berdiskusi, ikut forum-forum seperti kayak gini, Google, Rajin, online, habis itu jadi orang baik, kita peduli melakukan ini dengan cara-cara yang kita bisa. Nah, kalau sudah jadi orang pinter, jadi orang baik, yang terakhir, otomatis jadi orang keren. Itu sudah tanpa kalian menyebut diri kalian keren, otomatis kalian jadi orang keren. Makanya di sini adalah kita mengisi kemerdekaan, mumpung ini masih Agustusan ya, spiritnya ya. Kita sekarang mari mengisi kemerdekaan dengan menjadi orang keren. Thank you. Mengisi kemerdekaan dengan menjadi orang keren. Luar biasa, Bli Robi. Terima kasih banyak sekali lagi atas motivasinya, dan juga pesan yang tadi disampaikan untuk teman-teman semua, seluruh peserta. Semoga bermanfaat, dan juga teman-teman peserta, saya mau mengarahkan untuk mengisi link daftar hadir ya. Sudah ada di-share di kolom chat, silakan untuk mengisi link daftar hadir untuk hari ini, dan akan mendapatkan sertifikat. Tidak terasa, karena diskusinya sangat seru, narasumbernya sangat bersemangat, teman-teman pesertanya sangat antusias, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Loka Karya Wikiton 3, partisipasi publik upah mengolah luhu, bahasa Bali Wiki. Dan bisa saya simpulkan secara singkat bahwa Loka Karya ini sudah memberikan banyak informasi juga, berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan, terutama dalam konteks pengolahan sampah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran, dan juga partisipasi dari para undangan, narasumber, dan juga seluruh peserta yang sudah mengikuti dari pagi sampai dengan akhir acara ini. Saya ingin mengingatkan seluruh peserta, dan saya ingin mengajak seluruh peserta untuk mengikuti Lomba Membuat Rencana Kegiatan Penyelamatan Lingkungan yang berhadiah jutaan rupiah. Jadi, Lomba ini berlangsung dari tanggal 6 sampai 27 September 2021. Dan Lomba Serupa juga akan dilaksanakan di Makassar sekitar bulan Oktober 2021. Yang pengen tahu informasi lebih detail, pengen tahu persyaratan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, silakan cek akun media sosial Bahasa Bali Wiki di at wiki bahasa Bali dan juga bahasa ibu wiki at bahasa ibu wiki. Sebagai penutup, sesaat lagi kita akan simak bersama video lagu berbahasa Bali untuk animasi Loh Ayu Manikmas yang diciptakan Bli Robi Nafikula. Saya Agung Mia, pamit undur diri, dan semoga acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih